Ini kita sewa 2 modem Buat di Jepang, karena di Jepang itu susah kalau untuk beli SIM card ya Dan wifi juga terbatas, paling di metro, di cafe-cafe Ini kita sewanya di His His Travel yang ada di Mall Taman Anggrek Di Jakarta ada berapa capang lah pasti ya Ini His Go Jadi guys, seperti ini Jadi paketnya itu untuk 8 hari itu sekitar 591 ribu, 600 ribu kurang lah Termasuk PPN? Semuanya, termasuk PPN Jadi kalau mau sewa ini 1 unit harus deposit Kita harus deposit uang 500 ribu Terus nanti setelah ini selesai Itu nanti depositnya dibalikin Sudah dibalikin Tapi dalam, jangan sampai lebih dari 2 hari setelah tanggal sewa Karena ada charge Nah, ini dia seperti ini Aktifinnya sih waktu itu diajarin sama Sama orang His-nya Pencet ini nih, ini ada tombol on-offnya Nah, tombol on-offnya agak lama Sampai dia ada tulis scan pocket naa loading Nah, ini kayaknya kita disini jam 8 bukanya Ya, ini udah 4G softbank Mencet yang ini nih guys Mencet yang ini SSID Ya, SSID-nya nanti ketahuan Jadi Wi-Fi-nya itu Kodenya 4161 Kita cari disini ya Cari dulu Nih, 4161 Oke, passwordnya yang ini nih 12345-9 1 Tunggu, entah Susah ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Connect Nah, checking the quality Connected Nyambung ya Jadi ada tanda aja sih Sudah nyambung Jadi satu Jadi satu modem ini bisa 7 Bisa 7 Pengguna Unlimited ya Unlimited Dan pulsanya itu unlimited Selama 14 14 Oktober sampai 21 itu 8 hari Kalau nggak salah Tapi ada pemakaian batas maksimum Unlimited Entah dia turun Bandwidth-nya gitu Ya, biasanya sih begitu Nah, ini dia guys Sudah connect Tinggal ininya Kalau mau Dia ada status connect-nya pasti Satu orang Ya, ini ada statusnya Connect-nya Gitu aja Nih Mantap Karena kita Berguna buat yang ke Jepang Kita bisa Pakai ini di Jepang Oke-oke Sampai jumpa di Jepang